Masih banyak sekali kalau dibandingkan. Nah ini sama juga untuk diperlakukan produk lain. Nah ini ulatnya. Jadi sudah besar sekali, hampir sama dengan tadi yang kita temukan. Toko Pertanian 5758 maju bersama petani. Proklaim bahan aktifnya adalah Imam Matin Bin Suat. Yang belum pernah mengaplikasikan proklaim. Karena kita masuk di wilayah Peguano memang untuk pengenalannya baru kali ini. Monggo Bapak Sinten. Bapak Prianto kali setengah mulai. Pak Subhati. Dulu lahan yang diaplikasikan proklaim. Untuk serangannya ulat, munculnya kembali serangan ulat. Kita akan amati bersama-sama. Monggo Pak. Di baris Niki? Bisa, Niki bisa. Ada nggak muncul serangan? Atau kalau menemukan telur kapernya, itu bisa panjang. Telurnya biasanya menempel di daun, Pak. Jadi di atas atau di bawah daun. Kalau ini adalah? Bukan, bukan serangan. Ini bekas lah, termasuknya. Kita lihat pupusnya, Pak. Kalau pupusnya sudah aman, berarti tidak ada serangan ulat baru. Berarti sudah berkelihatannya aman. Hasil satu, Pak. Tapi untuk pupusnya masih relatif aman. Berarti masih golongan Ipun masih terkendali. Kita pindah ke sebelah. Nah, dibandingkan. Kanan ya, kita bandingkan untuk serangannya. Antara yang dipetak yang memakai produk lain mungkin bisa diamati, Pak. Bagaimana serangannya, Pak? Kita lihat tadi, kembali ke arah sini. Nah, kita bisa dijun, Mas Imam. Jadi di sini memang muncul serangan baru. Dan ini masih aktif serangannya. Dan sudah mulai serangan itu masuk di daun baru, di pupusnya, di tunas barunya. Bisa masuk di sini, Pak. Baik, di sini malah kita masih menemukan serangan yang masih aktif, ulatnya masih hidup di produk lain. Artinya? Mungkin ulatnya bisa diambil, Pak. Kita, Pak. Ini suara, suara, apa? Nah, ini, ini. Nah, ini ulat. Oh, gitu. Jadi untuk di perlakuan produk lain, kita masih... Panas, Mas. Kita menemukan ulat ini masih masuk di instar satu. Jadi di perlakuan produk lain, masih ada serangan yang masih aktif dan ulatnya masih hidup. Mungkin dicari lagi di daunnya. Di luar. Dan di daun barunya pun, kita masih menemukan serangan yang aktif. Oke. Jadi mungkin kalau dilihat di klub pecah. Nah, sebagian ada yang mati, Pak. Ternak, kermatannya. Kalau bisa digolongkan ini, kita bisa masuk, ini golongan serangan yang sudah berat. Jadi ulatnya ini berbeda dengan yang tadi kita temukan. Ini sudah masuk instar sekitar 3-4, Pak. Sudah besar, Pak. Berarti ulatnya berbeda-beda ya, Pak? Ini jadilah alat, Pak. Karena tadi dikatakan di depan, memang untuk siklusnya lebih cepat. Untuk telur itu 2-3 hari sudah menetas, Pak. Jadi memang walaupun sama-sama satu lahan, itu untuk instar atau jenis umur masih banyak sekali. Kalau dibandingkan, nah ini sama juga untuk diperlakukan penduduk lain. Nah, ini ulatnya. Jadi sudah besar sekali, hampir sama dengan tadi yang kita temukan. Masih di dalam. Enten boleh, Pak? Enten lepet ya. Ini dia, Pak. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Besar 5 meter, 3 meter. Terangannya banyak sekali ya untuk plot yang pakai produk lain dibandingkan dengan kita yang memakai proklaim. Walaupun untuk aplikasinya kita bersamaan ya, Pak Ngopur, cuma beda untuk perlakuan obat. Pengamatan Pak Suhadi menambah panjanaan nyimpulnya pripon, Pak Suhadi. Antara plot yang memakai proklaim kali, yang memakai produk lain? Yang saya lihat nyata ini, saya lihat lebih bagus yang memakai proklaim dibanding obat yang lain. Artinya panjanaan mengakui ya, Pak Ngopur, dengan pengamatan langsung ini, panjanaan membuktikan sendiri, yang disemprot dengan proklaim itu jauh tingkat serangannya lebih kecil sekali dibandingkan dengan yang memakai produk lain. Dan di produk lain sendiri, masih kita temukan beberapa ulat banyak ya. Dan itu pun untuk instarnya macem-macem ya, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil. Dengan kunjungan lahan hari ini, tertarik buatan Pak Jeningan memakai proklaim ini? Ya, untuk mengendalikan saya tertarik sekali, cuma harganya mungkin apakah bisa diminalisir atau itu sudah harga pabrik atau bagaimana? Oke, masalah harga nanti bisa di, ini Pak, untuk harga memang dari kami tidak bisa dinego, cuma keuntungan yang panjanaan dapatkan mungkin dari hasil aplikasi seperti ini, mungkin dari jarak aplikasinya, Pak. Walaupun panjanaan dengan pembelian harga agak relatif mahal sedikit, tapi kalau jarak interval aplikasinya itu lama, itu artinya panjanaan pengiritannya di situ, Pak. Nah, misalkan panjanaan produk lain itu sudah dua kali aplikasi dan masih terdapat serangan, sementara yang memakai proklaim ini cuma satu kali dan masih relatif aman, ini kalau hitung-hitungan uang, nah itu kan jatuhnya lebih murah. Jadi seperti itu, Pak, mungkin panjanaan bisa menggambarkan seperti itu. Mungkin satu lagi, Pak Prianto. Pak Prianto, belum pernah kenal proklaim, Pak, ya? Baru kali ini, mengikuti acara. Menai dari hasil pengamatan tadi, Sripon, Pak, kesannya panjir. Baik, Pak, ya, siap. Mengapa sih? Menarik saja halus. Kelihatannya halus, menarik saja. Menarik saja halus, menarik saja halus, menarik saja halus, tanamannya tidak layu, kalau seperti ini tidak layu, Pak. Kalau seperti ini tidak layu, Pak. Kalau pertanyaan saya, ya, Pak, ini sebuah nubat kulat, apa lainnya bisa nggak? Di drosur, sudah ada, Pak, untuk rekomendasi tanaman, selain tanaman jagung, di antara untuk jenis kacang kedele, cabai, tomat, bisa dibaca di drosur atau di label kemasan sudah ada. Terutama kita memang untuk pendataran masuk di tanaman jagung memang baru tahun ini, Pak, jadi panjirkan, misalkan memakai proklaim itu sudah ada izin resminya dari kementah. Itu, Pak. Tapi untuk saksa, Pak, ada yang lebih besar daripada itu? Kalau untuk kemasan, untuk proklaim, satu kemasan, Pak, 25 gram. Dan sudah tersedia di bias-biasnya. Baru satu kemasan, Pak, 25 gram itu. Terus untuk dosisnya, kita tetap menyarankan memakai dosis sesuai dengan angguran, ya, 7 gram per tankinya. Ada lagi pertanyaan? Pohon jelas? Berarti setelah pengamatan ini, jenis yang tertarik, ya, sudah terlihat langsung, melihat langsung hasil perbedaan antara proklaim dan produk lain. Dan nanti mungkin bisa kita praktekan juga untuk cara aplikasi dan pemakaian APD. Untuk waktu, saya kembalikan dulu ke Bapak Purwos, LakuHos. Mungkin nanti bisa disambung lagi di lapangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel Toko Pertanian 5758. Ini adalah kamparan tanaman jagung di Kecamatan Tegawano, Kabupaten Gerobogan. Jadi, Alhamdulillah yang disemprot dengan proklaim jagungnya bersih. Tidak ada serangan ulat po. Dan ini adalah contoh foto-foto dari jagung yang kontrol, yang disemprot dengan aplikasi. Tidak memakai proklaim atau dengan inseksida lain. Jadi, serangannya sangat parah seperti ini. Jadi, ulatnya besar dan selalu ditandai dengan adanya kotoran dari ulat.